inspirasi, Anda bisa berkontribusi karena setiap keberhasilan yang Anda miliki dan Anda bagikan dengan cuma-cuma itu akan mendatangkan dan memberikan berkah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Anda dan orang-orang lain yang ada di sekitar Anda. Jadi, teman-teman, penting sekali untuk memulai setiap konfus kolib pagi hari ini dengan sebuah clarity, sebuah kejelasan. Sesuatu yang jelas bahwa saya hadir dalam konfus kolib bukan cuma mendengarkan pembicaraannya cuap-cuap. Karena kalau cuma mendengarkan pembicaraan cuap-cuap cari di YouTube pun juga banyak, cari di Facebook Live juga banyak yang lainnya. Tapi Anda hadir secara penuh kesadarannya bahwa Anda sedang memiliki sebuah misi. Baik itu misinya memberikan kebaikan kepada orang lain atau misinya adalah mendatangkan kebaikan bagi diri Anda terlebih dahulu dan juga keluarga Anda. Oke, ini penting sekali. Oke, saya minta lima detik ya Pak. Teman-teman, maaf. Oke, semoga lebih terang. Sekarang terlalu terang. Lima detik lagi. Oke, I'm back. Ini kok masih nggak bisa bagus ya. Nggak apa-apa dah. Kita terusin aja ya. Bentar. Oke, nah teman-teman. Sekarang, kalau Anda sudah menghabiskan 10, 20, 30 detik tersebut untuk secara sadar mengetahui bahwa saya berada dalam kontrol pada pagi hari ini karena saya punya misi, karena saya punya harapan, karena saya punya impian, saya punya goal yang saya harus kejar di bulan Maret ini, saya punya apa lagi ya, saya punya target yang saya harus capai untuk bisa mendapatkan uang yang saya butuhkan, yang saya inginkan. Jadi Anda hadir pada pagi hari ini. Itu memiliki sebuah purpose. Oke. Memiliki sebuah tujuan. Karena nggak ada suatu hal yang lebih buang-buang waktu daripada datang ke sebuah acara tanpa tahu tujuannya. Karena kalau Anda nggak sadar tujuan Anda apa, maka Anda akan merasa segala sesuatunya itu adalah apa? Buang-buang waktu. BBW. Oke. BBW. Buang-buang waktu. Sehingga nantinya pada saat Anda berusaha membangun habit Anda, membangun kebiasaan Anda, kita tahu ya, kita punya tujuh core habit, akhirnya Anda merasa bahwa apa yang sedang saya lakukan ini kayaknya sia-sia. Apa yang sedang saya lakukan ini nggak ada gunanya. Apa yang sedang upline saya minta saya untuk lakukan, itu kayaknya buang-buang waktu. Jadi ini bukan mengenai apakah saya yang bicara pada pagi hari ini saja, Anda hadir dengan kesadaran penuh bahwa harus punya purpose. Nggak-nggak. Tapi setiap hari, pukul 7.30, Anda harus hadir dengan bukan cuma sekedar batalkan kewajiban, bukan cuma sekedar agar upline Anda melihat nama Anda di sana, terus Anda kembali tidur, atau Anda melakukan pekerjaan rumah, mungkin masak, mungkin nyapu, mungkin ngepel, atau Anda mungkin sibuk dengan WA Anda saat ini, ngecek message-mesej, pesan-pesan yang Anda belum balas kemarin, tapi Anda hadir dalam konsolasi dengan kesadaran penuh, dan perhatian yang penuh. Jadi topik saya memang berbicara mengenai yang namanya consistent recruitment. Sesuatu-suatu topik yang saya nggak terlalu suka, karena kenapa? Saya memang, saya itu orangnya introvert. Siapa yang di sini yang merasa bahwa dirinya introvert? Katakan saya. Saya pengen tahu nih, siapa yang di sini introvert seperti saya? Boleh nggak? Wah, Dr. Alona introvert. Masa ya? Agnes introvert. Dewi, Wiwit, Delis, Putri. Waduh, banyak banget ya. Yunita. Kayaknya sekitar ada, sekitar ada. Kristina Kosen, Hesti, Savitri, Febi Kariko, Binti Musafah, Mayra Ekawati, Ellie. Waduh, banyak banget yang introvert. Tidak, tapi nggak apa-apa. Oke, kalau orang yang introvert seperti saya saja bisa berhasil, maka Anda pun pasti juga bisa berhasil. Ini kayaknya sekitar dari 169 orang, kayaknya sekitar sepertiga lebih introvert. Introvert itu bagi yang nggak paham apa itu introvert, memiliki kepribadian yang kecenderungannya adalah, apa ya, kalau nggak ketemu orang itu lebih enak. Kalau yang ketemu orang, di tengah-tengah keramaian, yang namanya orang introvert itu merasa nggak nyaman. Merasa kayak gerah. Oke lah, kalau kepaksa keluar ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan lama-lama. Kalau harus ketemu orang, oke lah, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak, atau jangan terlalu lama. Oke lah, kalau harus ketemu orang, kalau misalnya ada pasangan kita, mending pasangan kita yang ngobrol, kita diem aja. Kalau ketemu orang, susah untuk mengenerate, memulai sebuah conversation. Bener nggak? Itu yang orang-orang introvert, kurang lebih seperti itu. Sukanya tinggal di rumah, mungkin, oke, mungkin, mungkin baca buku, mungkin nonton TV, pokoknya di rumah aja dah. Rumah menjadi sebuah tempat yang nyaman, karena kita nggak harus berjumpa dengan makhluk yang lain. Nah, bagi Anda semua yang tidak introvert, artinya Anda memiliki kecenderungan ya. Ini bukan mengenai jati diri yang nggak bisa diubah, tapi kita bicara mengenai sebuah kecenderungan. Bagi yang extrovert, Anda memiliki kecenderungan bahwa Anda suka ketemu dengan orang-orang di luar. Anda suka kalau kedatangan tamu. Anda suka kalau ketemu orang, ngobrol dengan mereka. Anda akan dengan mudah untuk mengenerate atau memulai sebuah percakapan bahkan dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dan Anda belum kenal sebelumnya. Jadi itu adalah sebuah kedua kepribadian yang kecenderungannya berbeda. Bukan berarti nggak bisa diubah. Pertanyaannya teman sekalian, mengapa kalau orang yang introvert seperti saya bisa mengalami yang namanya sebuah perubahan? Dan kedua adalah, bagaimana caranya untuk membawa diri saya memasuki sebuah perubahan? Karena kalau dikatakan, Pak, apakah Pak Roni berubah menjadi orang yang extrovert? Nggak. Jawabannya enggak. Saya tetap introvert, teman sekalian. Jadi, Anda yang introvert, jangan berpikir bahwa saya harus menjadi kayak orang lain. Nggak. Anda tetap bisa menjadi diri Anda sendiri yang nyaman dengan di tengah-tengah ketenangan rumah Anda sendiri, yang nyaman pada saat nggak harus berjumpa dengan orang lain, tapi Anda tetap bisa melakukan apa yang Anda harus lakukan dan tetap mendapatkan keberhasilannya tanpa harus mengubah keperibadian Anda menjadi seperti orang lain. Jadi, yang ini saya ringkan kepada Anda semua adalah Anda harus ingat dan tahu bahwa saya dan Bu Lan ini kembali dari New Zealand, ini tahun berapa ya? Saya lupa, 2002 kali. Mungkin sekitar 10 tahun yang apa ya? 2002, 20, 19 tahun yang lalu. 19 tahun, anak saya usia. Iya, kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu. 19 tahun, 20 tahun yang lalu. Dan kami kembali ke... Saya aslinya Surabaya, Bu Lan ini asli Jakarta. Sudah asli SD. SD itu udah pergi, nggak ada di Jakarta. Pindah ke New Zealand, Bu Lan ini. Saya sendiri lulus SMA, dapatkan beasiswa dari paman saya untuk bisa melanjutkan kuliah di luar negeri. Jadi, waktu kembali ke Jakarta, terus terang kontak kami sangat terbatas sekali. Oke? Jadi, banyak dari Anda yang sudah pernah mendengar cerita saya sebelumnya. Tapi, Anda harus sadar bahwa kembali ke Jakarta, Bu Lan ini nggak punya teman yang bisa dikontak. Karena kenapa? Waktu keluar dari Jakarta, itu SD. Oke? Sayanya, yang aslinya dari Surabaya, ke Jakarta juga nggak punya kontak. Teman-teman saya yang di Surabaya, ya udah nggak bisa dihubungi. Mereka, saya juga nggak niat hubungi mereka sama sekali. Tapi, yang saya masih ingat adalah perasaannya, bagaimana saya itu harus struggle. Struggle itu saya itu harus berjuang mati-matian, bukan untuk prospek orang, teman-teman. Prospek orang itu nggak perlu berjuang mati-matian. Tapi, saya ingat perasaannya bagaimana saya harus berjuang mati-matian untuk melawan diri saya sendiri. Tulis, ayo. Anda harus tahu bahwa kalau Anda merasa bebannya berat menjalankan new skin. Kalau Anda merasa bahwa prospekting itu sulit. Anda kalau merasa bahwa apa namanya ya, misalnya Anda punya tiga nama yang Anda harus telpon hari ini, pagi udah mau telpon, terus sampai malam masih belum ditelepon, belum dihubungi, mau di follow up, ditunda-tunda, terus di akhir malam Anda keras. Di akhir hari Anda merasa bahwa aduh bisnis ini kok anggel pol ya, kok susah banget ya, susah nian ya, kok rasanya capek banget ya. Bukan prospekting yang sulit, bukan follow up-nya yang berat. Tapi, fighting yourself. berperang dan berdamai dengan diri Anda sendiri. Itu yang terasa berat sekali. Oke, ini bukan sesi untuk curhat, tapi gak apa-apa kalau Anda mau menulis di chat, memang kadang terasa berat. Oke, saya banget tuh rasanya. Saya juga. Oke, nah teman sekalian. Jadi Anda harus tahu bahwa the job, tugas kita, pekerjaan kita di New Skin itu, untuk satu hal. Yaitu untuk membawa sebuah berita kepada orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Apakah mungkin mereka butuh produk yang lebih baik? Apakah mereka butuh produk yang belum pernah mereka ketahui mereka butuhkan sebelumnya? Atau mereka membutuhkan sebuah solusi terhadap masalah kesehatan mereka, masalah kulit mereka. Atau mereka membutuhkan solusi terhadap permasalahan di mana mereka gak memiliki cukup banyak waktu bagi orang, bagi keluarga mereka. Atau mereka gak memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan uang yang lebih di dalam rumah tangga mereka. Jadi tugasnya kita itu cukup sederhana. Ada orang yang mungkin membutuhkan dan kita menjadi pembawa pesan. Oke, nah, tapi apa yang rumit? Yang rumit itu adalah ini loh, diri kita sendiri yang rumit, kita yang seringkali merasa bahwa orang itu mau apa enggak ya. Orang itu punya duit apa enggak ya. Jangan-jangan saya ditolak. Nanti kalau dia bilang ini nanya MLM saya jawabnya bagaimana. Saya sudah ditolak 10 kali. Nanti jangan-jangan yang ke-11 kali ditolak. Teman sekalian, mau orang mau nolak, mau nerima, itu bukan masalah yang Anda harus pikirin. Karena kenapa? Ini perlu dicatat. Anda itu hanya harus peduli dengan hal-hal yang ada dalam kontrol Anda. Hal-hal yang di luar kontrol Anda, jangan dipikirin. Istilahnya EGP. EGP emangnya gue pikirin. Enggak usah pikirin teman sekalian. Misalnya begini, apa namanya, besok hujan apa enggak ya? Loh, kalau Anda pikirin besok hujan apa enggak, itu kan di luar kontrol Anda. Dia mau apa enggak ya? Loh, dia mau apa enggak kan itu di luar kontrol Anda. Tapi apa? Mari kita berpikir. Saya bisa apa enggak ya kurus? Bisa kurus apa enggak, itu apa yang berada dalam kontrol Anda teman sekalian. Coba kita pikirkan sama-sama. Yang berada dalam, Anda bisa kurus apa enggak, di luar kontrol Anda. Tapi yang Anda bisa kontrol adalah jaga makanan. Bisa kontrol enggak? Yes, bisa kontrol. Di luar kontrol Anda apa enggak? Bukti tidak di luar kontrol Anda. Bisa makan makanan sehat apa enggak, itu berada dalam kuasa penuh dalam diri Anda, kontrol Anda. Olahraga apa enggak? Itu adalah dalam kontrol Anda. Hujan apa enggak besok? Di luar kontrol Anda. IGP, enggak usah dipikirin. Orang nolak apa enggak? Di luar kontrol Anda. enggak usah dipikirin. Yang ada dalam kontrol Anda adalah untuk melakukan yang namanya prosesnya rekrutmen. Itu yang berada dalam kuasa. Jadi, saya akhirnya menyadari bahwa kalau misalnya, saya masih ingat teman saya yang namanya OJ dari Filipina, dari Manila. Kita sempat mengundang istrinya Yang untuk men-sharingkan kepada kita juga ya. OJ mengatakan, Ron, bisnis yang nyusukin itu cukup sederhana kok. Dia katakan bahwa hukum angkanya itu pasti jalan. Nah, waktu itu saya yang sedang berjuang mati-matian, struggling dengan diri saya sendiri, itu mendapatkan sebuah pencerahan yang luar biasa. Karena saya berpikir bahwa kalau memang ini adalah hukum rasio, hukum rata-rata, hukum angka, maka all I need to do, maka yang perlu saya lakukan, itu bukannya memperbesar dan memperdalam atau memperhebat ilmu kebatinan saya. Karena kenapa? Saya yakin banget Anda yang introvert, itu ilmu kebatinannya tingkat dewa. Berarti kebantaran, kekencangan, keseringan, sehingga banyak nggak jalannya. Oke? Yang extrovert, biasanya lebih lancar, lebih nggak mikir, lebih biasa, lebih fluid, enak jalannya ngobrol dengan orang, lebih bisa nawarin produk, dan periang disukai oleh banyak orang. Oke? Bener nggak sih teman-teman sekalian? Jadi, saya mengatakan bahwa ini sekarang, tapi orang-orang, betul Pak, oke, tingkat dewa, oke. Oke. Oke, jadi teman-teman sekalian, tapi bagi Anda yang extrovert pun, suatu saat akan mengalami bahwa, ini udah ngomong sama orang, udah panjang lebar, semua disapain, kok masih belum bisa dapet ya? Sampai lama-lama Anda akhirnya mengambil sebuah kesimpulan bahwa, jangan-jangan, ini the business doesn't work. Oke? Bisnisnya kayak nggak bisa nih. Jadi, ini pesan saya berikutnya ini, ini adalah berlaku bagi Anda yang introvert, maupun extrovert. Oke? Tersama, mana mau introvert, maupun Anda extrovert. Nah, bagi Anda yang extrovert, seringkali mungkin ngomongnya kebebelasan, kebanyakan. Sering berusaha untuk mengkomunikasikan, kepingin lebih banyak didengar, daripada memiliki skill untuk bertanya dan mendengar. Bagi Anda extrovert. Oke, bener apa nggak? Ayo. Ini Anda ketemu dengan orang, Anda kata-kata ini loh saya punya alat yang terbaik, ini loh saya punya produk yang terbaik, ini loh saya punya bisnis yang terbaik, ini loh saya punya ini. Jadi, yang extrovert seringkali karena kekencangan, kebanteran, energi gede, dan suka berbagi. Eh, ini kita nggak omongin mengenai salah bener ya, tapi kecederungan. Tapi skill-nya bisa diperbaiki. Dengan cara apa? Dengan energi Anda, dengan Anda yang tidak memiliki keraguan-keraguan, untuk bertemu dengan banyak orang, Anda bisa bertanya, eh, aku punya suatu yang bagus loh. Tapi omong-omong, aku nggak tahu, cocok nggak buat kamu loh. Oke, jadi, stop. Bagi Anda extrovert, pasang rem itu sedikit. Untuk nggak langsung dimuntahin semuanya kepada orang yang Anda temuin. Dan mulai bertanya, kalau misalnya ada caranya, ada sebuah alat yang kayak gini, kamu kira-kira kenal nggak sama orang yang butuh alat kayak gini? Kalau ada caranya, bisa dapetin menghasilan 2 juta, 3 juta rupiah per minggu, per bulan, kamu kenal nggak dengan orang yang mungkin bisa dapatkan manfaat yang terbaik? Nah, barusan kalau ketemu Anda bisa ngecepret gitu ya. Pret, 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 artinya ngobrol banyak gitu kurang lebih. Oke? Ngegas, banyak ini Diana, pada ngaku, citri, oh, kudung rem dikit, bener, siap pasang rem, permata sari, asikah bali, oke. Oke, nah, jadi, baik Anda extrovert maupun introvert, harus menyadari bahwa, memang ada skill tambahan, yang Anda perlu tingkatkan. Jadi kalau saya perhatikan tadi di dalam slide utama pertama saya, saya katakan judulnya adalah consistent recruitment. Adalah the gate, gerbangnya, untuk memiliki skill yang baik. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya begini loh teman-teman. Ini sebuah pencerahan ya, bagi Anda semua. Seperti juga ini ada sebuah pencerahan bagi saya. Saya pikir teman-teman sekalian, ini dulu waktu saya pertama kali habis mendengarkan Newskin, Hafiz Paul, dan Christy Cook menjelaskan opportunity-nya. Saya mulai berpikir bahwa saya harus membuat daftar nama, dan saya berpikir bahwa, kalau saya saja tertarik. Oke, ini yang saya pikirkan. Ini 19 tahun yang lalu, oke. Konsepnya masuk akal. Perusahaannya, kayaknya kredibel. Teknologinya, kok kayaknya, maju. Lebih cepat, lebih tinggi, lebih baik dibandingkan perusahaan yang lain. Dan, bisa membayar, orang-orang itu lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang mereka bisa kerjakan. Terus saya pikir, kalau saya saja merasa bahwa ini bagus, pasti orang lain juga merasa bagus. Ini saya pikirkan. Saya melakukan yang namanya asumsi. Oke, berasumsi. Sehingga saya berasumsi bahwa, jangan-jangan, mudah. Jangan-jangan, kalau saya hanya berpikir seperti ini, orang-orang yang ada, waktu si Paul dan Kesim, mengatakan, oke, siapkan 200 nama. Udah. Dikatakan bahwa, ini adalah langkah pertamanya. Pertama, gabung. Kedua, punya usul-usul buat nama. Yaudah. Habis bulan digabung, menyiapkan nama, saya pikir, ini pasti gampang. 200 nama itu pasti bisa ketemu orang-orang yang akan menjadi seperti saya. Yang akan memiliki semangatnya seperti saya. Eh, jelalah, tahu enggak jelalah, bahasa Jawanya jelalah itu apa ya? Ternyata. Oke, ternyata. Kalau bahasa Jakarta saya enggak tahu. Ternyata itu apa ya? Oke, ternyata menyadari bahwa tidak semudah. Seperti apa yang saya bayangkan. Bahwa dalam daftar nama tersebut, saya akan bertemu dengan orang-orang yang akan menjadi two diamond, team elite, maupun million dollar circle member saya. Ternyata begini dengan sekalian. Kebanyakan orang, kebanyakan orang ya, mereka akan menghabiskan daftar nama mereka. Oke. Dan dalam daftar nama mereka, apakah Anda punya 100 nama, 200 nama, ya ujuk-ujuk, ujuk-ujuk. Benar, ujuk-ujuk. Terima kasih, Pak Matasari. berduduk. Apa itu berduduk? Enggak apa-apa. Sampai mana? Oh ya, ternyata kebanyakan dari kita semua di sini akan menghabiskan daftar nama kita. Yaitu artinya orang-orang yang kita sudah kenal sebelumnya. Menghabiskan daftar nama tersebut, mereka akan kita rekrut sebagian, sebagian akan menggunakan produk, sebagian besar akan menolak, sebagian besar harus kita follow up, dan sebagian besar, kita akan minta-minta mereka yang namanya referral. Benar enggak, teman sekalian? Nah, ternyata, kalau Anda bertanya kepada orang-orang yang memiliki keberhasilan yang cukup luar biasa, pada akhirnya, dari sekian banyak daftar nama yang mereka kenal sebelum bergabung dengan New Skin, itu yang akhirnya bergabung dan menjadi leader, itu paling enggak antara 0 sampai 1. 0 sampai 1 orang. Oke. Nah, kalau masih ada 3, 4, 5 orang berikutnya yang bergabung dalam bisnis mereka, dan mereka adalah orang berhasil, itu adalah orang-orang yang mereka kenal sesudah menjalankan bisnis New Skin. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya begini, tolong sekalian. Anda harus menyadari bahwa di 200 daftar nama pertama Anda, skill Anda masih skill yang tingkatnya 0, bebek, pasti skillnya gitu-gitu aja. Dan Anda harus menyadari bahwa, sesudah Anda menghabiskan 200 daftar nama Anda, skill Anda akan meningkat. Kalau Anda mau belajar, kalau Anda melihat bahwa penolakan itu bukannya kegagalan, penolakan adalah langkah untuk menuju keberhasilan. Oke? Dan kalau Anda lihat bahwa ternyata, pada saat saya dan Gulani kembali ke Jakarta, nggak punya konteks sama sekali, bukan berarti kita nggak memprospek orang. Kita mencari orang di Starbucks, pura-pura nih, duduk, tolah-toleh kanan-kiri, siapa yang bisa diajak bicara. Ini beneran, teman-teman sekalian. Kita ke Gramedia, ngelihat cari buku, tolah-toleh siapa yang kira-kira bisa disapa. Bukan syuting nyaman, terutama karena saya seorang yang introvert. Tapi kenapa saya lakukan itu semua? Saya mencari alasan, teman-teman sekalian. Saya mencari alasan bagaimana caranya agar saya bisa bertemu dengan konteks yang baru. Karena kenapa? Nggak punya konteks di Jakarta, nggak punya daftar nama di Jakarta. Padahal daftar nama adalah darah kehidupan bagi perjalannya bisnis ini. Cerita yang saya bisa berikan kepada diri saya adalah saya nggak punya konteks, kayaknya saya nggak bisa berhasil dalam bisnis ini. Atau cerita yang saya bisa beritahukan kepada diri saya adalah karena saya nggak punya konteks, maka saya harus mencari caranya agar saya bisa mendapatkan daftar nama yang baru. Yang mana yang saya mau percayai adalah yang mana yang akan membawa saya kepada langkah yang berikutnya. Jadi kalau Anda adalah orang-orang yang sudah memiliki daftar nama, bersyukurlah Anda memiliki daftar nama tersebut. Karena kenapa? Anda memiliki starting point yang bagus. Lebih bagus daripada apa yang saya dan Bu Lani miliki. Ini kita bicara mengenai 19, 18, 16 tahun yang lalu. Membangun sebuah bisnis jaringan tanpa memiliki daftar nama mungkin bukan kedengaran sebuah ide yang bijaksana. Tapi justru karena kami tidak memiliki daftar nama tersebut, kami memaksa diri kami untuk menjadi orang yang bisa berbicara kepada orang lain, kapanpun, dimanapun, ngomongin apapun. Dan melihat, melakukan satu hal yang penting sekali. Dicatet ya, catet ya. Jangan didengarkan saja. Satu hal ini namanya adalah tidak pre-judgment. Mungkin bahasa yang lebih benar adalah tidak menghakimi orang lain. Tidak pre-judging. Artinya apa? Yang bisa bantu tulis ya pre-judging itu biar yang lain bisa spell dengan baik. Artinya tidak pre-judging itu gini, teman-teman. Kalau saya melihat orang yang kayaknya sukses, kalau saya orang melihat, kalau saya ketemu orang yang kayaknya kurang sukses, kalau saya melihat orang yang kaya, kalau saya melihat orang yang miskin, saya tidak menghakimi mereka. Saya tidak melabel mereka. Saya tidak menganggap mereka itu bisa apa enggak. Saya tidak menganggap mereka itu mau apa enggak. Oke? Penting banget. Karena kenapa? Terima kasih. Karena gila teman-teman sekalian, begitu Anda menjadi seseorang yang menjudge orang lain, kayaknya dia enggak bisa. Kayaknya dia enggak mampu. Kayaknya dia enggak mau. Kayaknya dia sibuk. Kayaknya dia sukses. Kayaknya dia merendahkan MLM. Kayaknya ini di mana ilmu kebatinan Anda dan tenaga dalam Anda meningkat tajam. Sampai akhirnya menyerang diri Anda sendiri dan Anda muntah darah. Mati bisnisnya akhirnya. Jadi sekalian, bagian dari tidak pre-judging ini adalah mengetahui bahwa tugas Anda itu adalah untuk membawa pesan. Siapa tahu dia kenal dengan orang yang berikutnya yang akan menjadi blue diamond saya. Siapa tahu dia kenal dengan orang berikutnya yang kenal dengan orang berikutnya yang mungkin kenal dengan orang berikutnya yang akhirnya membutuhkan TNNT. Siapa tahu orang yang pakai TNNT tersebut mengenalkan saya kepada orang yang berikutnya yang kenal dengan orang berikutnya yang kenal dengan orang berikutnya yang sepupunya punya tetangga yang tetangganya punya saudara di Malaysia yang ternyata memiliki teman di Jakarta yang menjadi blue diamond saya. Apa sih intinya dari cerita ini Pak? Intinya adalah don't judge. Don't judge. Tapi Anda perlu memperbaiki skill Anda dalam hal yang extrovert ngerem diri dan banyak bertanya. Yang introvert memberanikan diri untuk memajukan diri dan bertanya dan menyapa dan ngobrol. Itu ya teman sekalian. Jadi pada akhirnya apakah Anda orang yang extrovert apakah Anda introvert? Apakah Anda gemuk atau Anda kurus? Apakah Anda tua? Apakah Anda muda? Terus terang yang lebih penting adalah story cerita yang Anda percaya yang akan membawa Anda akan melakukan langkah lebih lanjut apa enggak di dalam prosesnya rekrutmen ini. Tadi pagi saya sempat dengarkan dari sebuah YouTube cuma 14 menit dari yang namanya Eric Worry. Nanti kalau mau saya bisa berikan linknya tapi bahasa Inggris. Anda bisa subtitlenya bisa dirubah kebahasaan Indonesia nanti. Tapi saya akan summarize-kan saya rangkuman karena menurut saya apa yang dia bagikan ini cukup bagus, sangat bagus dan cukup relevan. Dan kurang lebih mirip dengan apa yang sudah kami lakukan selama 15 tahun terakhir ini. Coba saya keluarkan catatan saya. Oke. Jadi judulnya adalah 5 langkah untuk memiliki prospek yang tidak ada habisnya. Artinya memiliki prospek itu adalah juga melakukan prospekting yang tidak ada habisnya. Oke. Dicatat ya teman-teman sekalian. Boleh enggak saya minta Anda semua menggerakkan badan Anda sedikit terus narik napas dalam-dalam. Tiga kali. Satu. Tarik napas lagi. Dua. Sekali lagi. Bagi yang belum singkat gigi ya tahu rasa sendiri. Baunya mulut Anda sendiri ya. Tiga. Oke. Good. Oke. Nah. Sebelum Anda mulai mendengar. Saya singkat saja yang lima ini biar enggak terlalu lama. Apa namanya. Sesudah Anda belajar yang lima ini saya minta Anda sesudah conference call ini berakhir saya minta Anda untuk meluangkan waktu sekitar 15 menit sampai setengah jam. Oke. Berapa lama? 15 menit sampai setengah jam. Untuk merenungkan mengenai lima poin ini. Bagaimana Anda bisa memulai untuk melakukannya bahkan mulai hari ini. Dan bukan cuma mulai melakukan hari ini tapi melakukannya terus menerus secara konsisten. Oke. Oke. Good. Yang udah oke kasih saya jempol. Boleh enggak? Jempol kaki? Boleh. Tapi lebih baik tangan ya. Oke. Good. Nah yang pertama adalah untuk memiliki lima step, lima langkah agar Anda memiliki yang namanya never ending prospecting list. Dan juga artinya dalam tanda kurung adalah melakukan prospecting yang tidak pernah berhenti. Yang pertama adalah yang namanya memiliki daftar nama yang aktif. Oke. apa maksudnya daftar nama aktif? Daftar nama aktif itu begini loh teman-teman sekalian. Kalau di awal bisnis ini Anda sudah membuat 200 nama dan setelah berjalan 6 bulan kemudian masih 200 nama itu namanya bukan aktif. Namanya daftar nama Anda sudah mati karena enggak berkembang. Oke. Oke. Yang pertama adalah memiliki daftar nama aktif. Nah. Kalau Anda masih belum punya maka 15 menit sampai 30 menit itu tujuannya adalah untuk menumpahkan siapapun yang ada di otak dalam benak pikiran Anda yang belum ada di dalam daftar nama tersebut Anda tumpahkan Anda buka ini ya kepalanya dibuka terus tumpahkan ke kertas jangan ke HP tulis di kertas nanti dipindah ke HP silahkan ya ini 15 menit 30 menit jadi siapapun yang ada dalam daftar nama Anda ingat rulenya tadi apa enggak boleh menghakimi enggak boleh ngelabel orangnya mau apa enggak gemuk kurus putih hitam pendek tinggi pokoknya semua tulis pokoknya siapapun yang muncul dalam benak pikiran Anda Pak mantan pacar boleh apa enggak boleh enggak harus tulis pokoknya siapapun yang ada kenal tulis dalam namanya daftar nama aktif Anda oke kedua secara terus-menerus expanding memperbesar memperpanjang memperluas memperdalam daftar nama tersebut caranya bagaimana saya enggak mau tahu caranya bagaimana pokoknya setiap hari tambahkan tiga nama ban ke dalam daftar nama tersebut oke caranya bagaimana mboh enggak tahu Anda mau masuk ke dalam grup komunitas tertentu dalam WA dalam WA group mengenai buku WA group atau facebook group mengenai mengenai masak mengenai olahraga mengenai pendidikan anak mengenai apapun pokoknya tambah tiga nama per hari ke dalam daftar nama aktif Anda Anda ketemu orang baru Anda nyapa manajer restoran Anda siapapun pokoknya tambah tiga daftar nama baru oke oke ini yang kita ini ada satu konsep dari yang namanya 3-3-3 tiga nama baru tiga presentasi setiap hari dan juga tiga closingan per minggu oke yang ketiga adalah meningkatkan awareness awareness itu oposi meningkatkan apa ya kepekaan terhadap kebutuhan orang lain jadi kalau siapa di sini saya selalu perhatikan kok ya kalau saya sedang pergi dengan siapa mereka makan kita ngobrol terus-teran mereka cara mereka manggil pelayan itu saya perhatikan cara mereka membayar bond tagihan makanan saya perhatikan cara mereka berinterasi dengan orang saya perhatikan banyak sekali dari orang yang cara manggil orang lain itu dengan pelayan itu dengan cara yang merendahkan banyak orang yang membayar bond tanpa melihat matanya teman sekalian yang namanya meningkatkan kesadaran adalah meningkatkan kesadaran jangan-jangan ini adalah orang yang mungkin saya ingin kenal yang mungkin saya perlu saya perlu memperkenalkan diri saya saya perlu menawarkan peluang produk bisnisnya mungkin ada sesuatu yang mereka butuhkan mungkin ini bagaimana caranya agar saya bisa connect dengan mereka apakah dengan FB saya apakah dengan WA saya apakah dengan IG saya apakah ada pertanyaan yang saya bisa ajukan yang membuat dia tertarik saya kasih contoh ya teman sekalian misalnya waktu itu saya pernah makan di restoran food court food court di food courtnya baru kok apa namanya itu Aeon 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 itu kan konsepnya kayak wah gede banget terus itu kayak supermarket food court gitu ya dan saya masih ingat kesana datang berempat karena rame banget ini 3 tahun yang lalu terus seperti Anda ketahui kalau datangnya pas jam makan waduh nyari tempat duduk setengah mati bener gak dan seterusnya saya tuh males kalau ke mal pas jam makan makan siang karena terlalu rame jadi saya selalu datang sedikit pagian tapi gak tahu waktu itu kenapa udah datang pagian tetap aja rame banget karena terbatasnya tempat duduk jadi akhirnya saya makan ketemu ketemu tempat duduk di depan-depan gitu ya habis makan selesai terus saya di sudut mata saya saya ngeliat ada satu ada satu bapak sama dua anak kecil atau sama istri apa enggak saya lupa dan karena saya sudah memiliki tingkat awareness yang tinggi mengenai connecting with people nyambung otaknya instingnya pengen dikenalan dengan orang ini siapa tahu bisa jadi prospek siapa tahu saya bisa bantu dia siapa tahu dia butuh siapa tahu dia kenal dengan orang seperti itu ya karena kenapa ya karena gak punya kontek daftar nama sehingga setiap orang itu harus mungkin mungkin dia bisa mungkin ada sesuatu yang saya bisa bicara sama dia siapa tahu saya bisa kenal dengan dia itu kebiasaan gitu ya jadi akhirnya saya berdiri karena sudah selesai makan terus saya tawarin dia pak silahkan kalau mau duduk di meja ini dia bilang oh ya terima kasih itu raka pertama terus dia duduk apa segala karena dia sibuk dengan anaknya di meja tersebut kursinya kurang satu oke anda bayangkan ya dia mau duduk ribut dengan anaknya kursi di meja tersebut kurang satu terus saya secara intensional nyari kursi di meja seberangnya saya ambil kursi tersebut saya taruh di meja yang mana bapak itu akan duduk instant connection langsung ngobrol oke ini meningkatkan awareness gak tau kenapa teman sekalian pada saat anda melakukan step yang ketiga ini meningkatkan awareness dibantu ya ditulis awareness kesadaran jadi bukan istilah itu jangan cuek bebek gitu loh jangan cuek bebek coba nyapa orang natap mereka di matanya melihat kebaikan mereka cari kebaikan mereka dalam mata mereka ya oke nomor keempat udah dikatakan tadi do not prejudge jangan nge-level orang bisa apa enggak mau apa enggak hitam apa enggak putih apa enggak jangan anggap bahwa setiap orang ini adalah Tuhan yang kirimkan yang kita bisa connect dengan mereka yang kita bisa bawa kebaikan dalam kehidupan mereka atau yang bisa memperkenalkan kita kepada orang lain oke dan yang kelima adalah networking on purpose maksudnya bagaimana ini sempat saya bicarakan tadi bahwa bagian dari mengembangkan daftar nama ini adalah untuk menjadi sebuah Anda pernah makan makanan tanpa garam enggak teman sekalian ayo coba saya pengen baca nih pernah enggak makan tanpa garam mutih gitu enggak enak pak saya pernah mutih oke apalagi sering sering makan tanpa garam apa itu oke hambar penah 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 rasanya enggak enak kan ya oke Indri belum pernah dicoba siang ini Indri makan tanpa garam oke lemes sepoh nanti perut gendut oke makanan tanpa garam itu enggak enak sepoh enggak ada rasanya demikian juga bayangkan kalau diri Anda adalah garam dan Anda bergabung dalam sebuah komunitas dan Anda itu bukan garam Anda garam tapi enggak asin lah gitu ya Anda masuk dalam komunitas pengajian komunitas gereja komunitas senam komunitas membaca buku komunitas apapun tapi Anda sebagai garam tapi enggak ada asin kalau memang ada garam Anda harus asin kalau ada garam Anda harus memberikan rasa terhadap sebuah makanan arti Anda harus menjadi nilai tambah kepada sesuatu networking on purpose itu bukannya nyari-nyari grup WA berusaha nyari prospek meskipun boleh bukannya enggak boleh networking on purpose adalah masuk ke grup pengajian masuk ke grup pelajar buku masuk ke grup gereja bukannya mencari customer atau mangsa atau prospek enggak meskipun itu boleh meskipun itu boleh tapi tujuan Anda bergabung tujuan Anda networking adalah agar Anda menjadi garam yang rasanya yang ada rasanya artinya ada agar Anda memberikan value nilai tambah ke dalam organisasi kelompok komunitas siapapun yang Anda bisa sentuh karena nanti ada hukum alam yang namanya resiprokal timbal balik kalau Anda memberikan nilai tambah Anda sedemikian besarnya pasti pasti akan ada orang yang juga nyahut memberikan timbal balik tersebut mungkin orang itu enggak belanja mungkin orang itu enggak menjadi customer Anda mungkin orang itu bukan menjadi prospek Anda tapi mungkin dia kenal dengan orang yang kenal dengan orang yang kenal dengan orang yang kenal dengan orang yang kenal dengan calon blue demon Anda siapa yang disini teman sekalian ingat ya cerita saya mengenai Pak Puji yang kenalkan saya dengan Pak Adi yang kenalkan saya dengan Bu Kofifa yang kenalkan saya dengan Bu Geva ada satu si Bu Pasar Ibu dengan Bu Geva terus dengan Bu Yus oke siapa tahu dan saya berdoa di minggu-minggu ke depan ini Anda akan bertemu dengan Pak Adinya sorry Pak Pujinya yang akan memperkenalkan Anda dengan Pak Adinya yang akan memperkenalkan Anda dengan Bu Kofifanya yang akan memperkenalkan Anda dengan Bu Pasar Ibunya yang akan memperkenalkan Anda dengan Bu Gevanya yang memperkenalkan Anda dengan Bu Yusamidahnya semoga apa yang saya bagikan pada pagi hari ini teman sekalian bukan saja bisa mulai merubahkan pola pikir Anda do not judge tapi merubahkan pola kerja Anda dan mendatangkan hasil yang luar biasa melebihi daripada apa yang pernah Anda bisa bayangkan sebelumnya oke selamat pagi teman sekalian doang saya selalu akan sukses menyertai Anda semua dimanapun Anda berada dan kemanapun kaki Anda melangkah jangan lupa PR-nya 15 menit sampai 30 menit ke depan lakukan 5 step tersebut oke bye now selamat pagi teman-se selamat pagi teman-se selamat pagi teman-se selamat pagi teman-se selamat pagi teman-se